Sementara itu seorang pemudik tewas di dalam toilet res area kilometer 57 tol Jakarta Cekampe, Karawang, Jawa Barat. Sebelum meninggal dunia, korban terdengar terjatuh di dalam toilet. Jenazah pria berusia 55 tahun dievakuasi petugas dari toilet res area kilometer 57 tol Jakarta Cekampe, Karawang, Jawa Barat pada hari Sabtu. Korban merupakan pemudik yang hendak pulang kampung ke Cilacap, Jawa Tengah bersama keluarganya. Jasadnya ditemukan penjaga saat akan membersihkan toilet. Diduga korban terkena serangan jantung dan terjatuh di dalam toilet hingga meninggal dunia. Kemudian mengungkap penyebab kematiannya, jasadnya dievakuasi tim dokter polisi perumah sakit Rosela Karawang. Pada saat ditemukan korban dalam keadaan terletang, kemudian sudah kaku. Tadi berdasarkan keterangan sementara, memang korban menghidap penyakit.